Intro Halo Sobat Video Informasi, apa kabar semuanya? Berita kali ini datang dari runner-up Indonesian Idol, Tiara Anugrah. Sedang disebut Star Syndrome, Tiara bantah kalau dirinya sedang alami Star Syndrome atau The New Superstar. Tiara Anugrah dikenal pasca menjadi runner-up Indonesian Idol, curhat tentang kesibukan barunya. Ia juga menangkapi soal kepopuleran yang saat ini menjadi idol baru di Indonesian Idol Season 10. Kehidupan Tiara saat ini pun berubah drastis sejak pindah ke Jakarta. Dari cantik kelahiran 2001 ini pun kini menjadi sibuk dengan berbagai tawaran pekerjaan. Tiara juga mengaku nih guys, kalau kehidupan pasca Idol drastis berubah dan memilih tinggal di Jakarta saja. Begini nih kata Tiara, kehidupan aku pasca Idol, pasti banyak yang mengenal aku kan? Waktu itu sempat vakum juga sebulan balik ke Jember, terus akhirnya aku pindah ke Jakarta dan stay di sini. Jadi ini sudah lumayan sibuk, hampir setiap hari aku diundang-undang gitu. Makin dikenal banyak orang, Tiara pun lebih memperhatikan penampilannya serta sikapnya, padahal dulu diakunya kalau dia adalah perempuan yang cwek. Meski belum terlalu memperhatikan penampilan, gadis asal Jember ini mengaku belum terlalu memperhatikan penampilannya dan dalam perawatan kecantikan. Yang penting gimana biar tampil enak dilihat aja, ungkap Tiara. Meski ini sebut-sebut Star Syndrome, Tiara menampik akan hal itu, diri yang masih anak baru di entertainment dan masih banyak belajar. Tiara juga mengaku selalu ingin seperti idolanya Jenny Blackpink yang terlihat cantik dan multi-talented. Kan aku idolanya K-pop, jadi aku lihat kayak Blackpink, tutur Tiara, ingin penampilan seperti Jenny. Semuanya pengen mirip, karena aku suka banget sama Jenny. Dia multi-talented banget, nyanyi bisa, ngerap bisa, dance bisa, jadi aku pengen kayak dia, ungkap Tiara. Sebagai seorang publik figur, Tiara mengungkap dirinya siap saat kehidupan pribadi yang menjadi kompensi publik. Ia menambahkan, sebelumnya saat berada di Indonesian Idol, sudah belajar banyak untuk menjadi pekerja dunia hiburan tanah air. Menjadi makin dikenal publik, Tiara membantah dirinya mengalami Star Syndrome. Ia justru ingin publik mengenalnya sebagai sosok yang kocak dan heboh. Walau dikosipkan, diperbukan oleh dua anak musisi tanah air, Dul dan Azriel, Nyatanya Tiara tak pernah serius menanggapinya. Bagi Tiara, tidak ada yang spesial bagi mereka berdua. Mungkin spesial di atas panggung aja, namun Tiara tak menampik kekagumannya kepada Dul yang bisa spontan membuat lagu di atas panggung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!